Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait para petarung di manga Majo Taisen Part 2 Yang mana mereka merupakan wanita-wanita dalam sejarah Jadi siapakah para petarung di Part 2 kali ini? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya! Yang pertama, yaitu Mona Lisa, wanita dalam lukisan Leonardo da Vinci Mona Lisa adalah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16 Lukisan ini sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling terkenal di dunia Dan hanya sedikit karya seni lain yang menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, dan parodi Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Perancis dan dipamerkan di Muse du Lover di Paris Nama atau judul lukisan Mona Lisa berasal dari biografi Giorgio Pasari tentang Leonardo da Vinci Yang terbit 31 tahun setelah ia meninggal dunia Di dalam buku ini disebutkan bahwa wanita dalam lukisan ini adalah Lisa Geraldini Sedangkan Mona dalam bahasa Italia adalah singkatan untuk Madonna Yang artinya adalah Nyonyaku Sehingga judul lukisan artinya adalah Nyonya Lisa Dalam bahasa Italia biasanya judul lukisan ditulis sebagai Mona Lisa Yang kedua yaitu Yang Guifei, empat wanita tercantik di Cina Yang Guifei adalah salah satu dari empat wanita tercantik dalam sejarah Tiongkok Konon kecantikannya membuat bunga yang sedang mekar pun menjadi malu Yang Guifei terkenal akan hubungannya dengan Li Longji Yaitu Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang Yang sebenarnya adalah mertuanya Kemudian menjadi salah satu wanita terkuat di istana selama sejarah Tiongkok Tetapi kemudian dia dieksekusi karena Pemberontakan Ashi yang memprotes kekuasaan keluarga dinasti Yang Terutama Yang Guozong Sepupu Yang Guifei yang juga Perdana Menteri dinasti Tang saat itu Yang ketiga yaitu Charlotte Corday, wanita revolusioner Perancis Mary Anne Charlotte de Corday di Amod atau dikenal juga sebagai Charlotte Corday adalah seorang figur revolusi Perancis pada tahun 1793 Yang kemudian ia dieksekusi menggunakan guilotin Yaitu sebuah alat untuk memancung seseorang yang telah diponis hukuman mati dengan cepat dan manusiawi Charlotte Corday dieksekusi karena pembunuhan pemimpin Jacobin Jean Paul Marat Yang bertanggung jawab atas sikap sangat radikal terhadap revolusi yang mengambil bagian melalui perannya sebagai politikus dan jurnalis Yang keempat yaitu Komatsu Hime, samurai wanita Jepang era Sengoku Komatsu Hime adalah seorang pejuang wanita selama periode Sengoku akhir dan periode awal Edo Lahir sebagai putri Honda Tadakatsu, ia diadopsi oleh Tokugawa Leasu sebelum menikah dengan Sanada Nobuyuki Dia digambarkan sangat cantik, sangat cerdas dan terampil dalam bertarung Tak hanya itu saja, setelah pertampuran Sekigahara selama pengasingan Masayuki dan Yukimura Dia bertanggung jawab mengirimi mereka makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya Komatsu Hime dipuji sebagai istri yang baik dan ibu yang bijaksana Kemudian dia meninggal di Konusu, Provinsi Musashi pada usia 47 tahun Saat dalam perjalanan ke sumber air panas Kasatsu Yang kelima yaitu Anna Favlova, balerina terbaik asal Rusia Anna Favlova adalah seorang prima balerina asal Rusia Ia mempelajari balet di sekolah balet kerajaan yaitu Imperial School of Ballet pada tahun 1891 Dan bergabung dengan balet kerajaan pada tahun 1899 Lalu pada tahun 1909, Anna Favlova pergi ke Paris untuk melakukan sebuah tur bersejarah dari balet Rusia Setelah tahun 1913, ia menarik secara independen dengan perusahaannya sendiri ke seluruh dunia Dalam tarian baletnya, ia dipengaruhi oleh budaya asing dan koreografi klasik Yang dibuat oleh Isadora Duncan dan Sergei Diageliff Dia paling terkenal dengan peran dalam tarian balet yang berjodol The Dying Swan Yang keenam yaitu Isabelle of Baparia, ibu politikus Perancis Isabelle of Baparia merupakan seorang Ratu Perancis sebagai istri Raja Charles ke-6 Mereka menikah pada tahun 1385 Ia berasal dari keluarga wangsa, Wittell, Batch yang kuno dan bergengsi Putri sulung dari Adipati, Stefan III dari Bayern Dan Tadea Piscotti dari Milan Isabelle dikirim ke Perancis ketika ia berusia sekitar 15 atau 16 tahun Atas persetujuan Raja Perancis muda yang sangat menyukainya Dan setuju untuk menikah dengannya 3 hari kemudian setelah pertemuan mereka Lalu setelah Charles meninggal karena penyakit mental Isabelle diangkat sebagai Ratu Perancis dalam Perang Saudara Banyak yang mengatakan dalam kepemimpinan Ratu Isabelle sangatlah boros Namun pada saat peneliti mengulik kembali sejarahnya Hal negatif tentang Ratu Isabelle ternyata ditangguhkan Karena ada kemungkinan ini adalah provokasi politik dari para penulis sejarawan untuk menjatuhkan Ratu Isabelle Yang ketujuh yaitu Catherine Degret Sang Kaisar Wanita Rusia Ya Katerina Palakaya atau dalam bahasa Inggris Catherine Degret adalah seorang Maharani atau Kaisar Wanita Rusia Yang berkuasa selama 34 tahun Yakni dari tahun 1762 sampai mengangkatnya karena stroke pada tahun 1796 Sebelum duduk di tahta dia adalah seorang permaisuri sebagai istri dari Kaisar Pjord ketiga Masa pemerintahan Yekaterina atau Catherine dikenal sebagai masa keemasan kekaisaran dan bangsawan Rusia Dia membangun banyak kota dan melanjutkan untuk memodernisasikan Rusia sejalan dengan Eropa Barat Pada masa kekuasaannya pula wilayah Rusia meluas berkali-kali lipat karena penaklukan dan diplomasinya Kekaisaran Crimea berhasil ditaklukan menyusul dengan kemenangan Rusia dalam peperangan melawan Kekaisaran Usmania Sedangkan di Barat Catherine menjadikan kemakmuran Polandia-Lituania sebagai negara satelit Rusia Lalu mengangkat kekasihnya Stenis Lau Agus Poniatowski sebagai raja di negara tersebut Yang ke delapan yaitu Jane d'Arc sang pahlawan Perancis Jane d'Arc adalah pahlawan negara Perancis dan orang suci dalam agama Katolik Di Perancis ia dijuluki La Pue Sele yang berarti sang darah atau sang perawan Ia mengaku mendapat suatu pencerahan yang dipercayainya berasal dari Tuhan Dan menggunakannya untuk membangkitkan semangat pasukan Charles VII Untuk merebut kembali bekas wilayah kekuasaan mereka yang dikuasai oleh Inggris dan bergundi Pada masa perang 100 tahun Jane adalah tokoh penting dalam sejarah atau budaya barat Sejak zaman Napoleon hingga kini Politisi Perancis dari berbagai partai telah membangkitkan kenangan terhadap Jane d'Arc Banyak penulis dan komponis telah menciptakan berbagai karya mengenai Jane d'Arc Nah itulah deminasan terkait pembahasan 32 petarung wanita dalam sejarah yang akan bertarung di manga Maju Taisen Dan siapa sajakah para petarung di part 3-nya? So tetap saksikan di channel TauCana agar deminasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei and bye-bye Terima kasih telah menonton!